Dituding ibu pilih kasih, baca tujuh peringatan keras Usi Sulistiawati. Usi Sulistiawati kembali ngamuk karena dianggap sebagai ibu yang pilih kasih lantaran lebih. Sering memposting potret bersama Elea daripada anak-anak lainnya. Tak terima dengan tudingan dari netizen, Usi beri penjelasan panjang lebar. Berikut CumiCumi.com merangkum peringatan keras Usi di akun Instagramnya. Anak pertama dan kedua sibuk. Amel Ara bukan anak balita yang bisa gampang diajak-ajak jalan karena sekolah mereka bukan. Lagi TK yang masih gampang bolos. Pulang sekolah mereka masih lanjut les-les sampai kelar jam 7 malam. Lanjut makan, PR. Istirahat. Jarang banget mereka bisa bercanda di kamar mamanya karena tugas sekolahi. Numpuk tulis Usi. Dulu tak ada sosmed. Jaman Amel Ara balita med sos belum kaya sekarang. Media untuk kita foto pun belum secanggih sekarang. Sekarang 24 jam tinggal modal kamera HP semua bisa langsung diposting. Ketika mereka balita pun mereka udah kenyang tiap hari dibawa mamanya kemanapun mamanya. Pergi. Terang Usi. Elea digantikan Sefa. Tahun depan Elea SD dan Ak yakin banget giliran Sefa yang akan sering ikut mamanya karena Elea akan mulai sibuk sama dunia barunya. Gak akan segampang sekarang ikut kemanapun mamanya pergi. Lanjut istri Andika Pratama itu. Waktu kumpul keluarga. Kalau kalian memang follower Ak yang ikutin semua kegiatan Ak pasti kalian nyimak. Foto-foto arah Amel akan ada ketika WEEKEND libur sekolah. Liburan keluarga karena disitulah waktu yang tepat mereka bisa satai. Jarang banget di hari-hari sekolah foto mereka bisa nongol di IGA. Tulis Usi. Jangan buli anak. Tidak ada satu ibu pun di dunia ini IGA sayang anak-anaknya. Semua rela dilakuin buat anak. Kepala jadi kaki. Kaki jadi kepala. Kalian silakan membuli Ak Tep Jeng. Pernah menghina anakku. Bakal siap berhadapan maak. Percayalah semua pasti ada balasan dari Allah SWT Amin YRA. Lanjut artis pebisnis itu. Netizen busuk hati. Memang hanya segelintir para busuk hati. Bisanya cuma menghina, nyinyir. Yang ak rasa kren hidupnya gak bahagia hingga selalu punya rasa iri. Dengki atau mungkin hanya minta perhatian biar komennya dibalas. Dan sebagai ibu ak pun punya hak utek mengungkapin kalau kalian salah besar. Kalian bukan Tuhan. Kalian gak kasih makan saya dan keluarga saya. Jadi kalian juga bisa seenaknya. Tulis usi ungkap kekesalan. Dukungan positive people. Alhamdulillah dan terima kasih juga untuk teman-teman di sini yang selalu support. Kasih doa. Kasih semua hal-hal positif buatku dan keluarga ku semua yang kalian lakuin. Semoga dibalas pahala. I berlimpah dari Allah SWT Love All Positive People. Pungkas usi di akhir postingannya.